Halo guys, hari ini Koko Ultranil mau react sama Koko Ultranil Wah, jadi buat kalian yang belum tau ya Barusan ini aku di interview di acara RTV namanya Michael Chandra Luar Biasa Nah, itu barusan dia live di TV tapi sekarang udah ada di Youtube juga guys Jadi sekarang kita mau coba liat, nonton diriku sendiri Dan ya kita ketawa-ketawa sedikit lah Ngeliat, nonton Koko Ultranil kayak gimana sih di interview di RTV Yang pastinya kalian kalau mau nonton sendiri juga link ada di deskripsi Kalau mau nonton bareng sama aku disini juga boleh Oke, kita mulai Wadi Waduh Loh Kok Ultraman ini jadi kecil? Oh Tapi tenang sahabat di rumah Ini hanyalah konten yang dibuat oleh sahabat saya Konten soal Ultraman yang dibuat oleh Daniel Santos Wedeh Itu aku Itu aku guys Bentar guys, bentar ya Oke Aduh, yang pertama tuh mereka pake konsep yang dari Apa, ada satu kontenku yang Terus keluarnya malah jadi Ultraman yang kecil itu guys Nah, itu sama pake konsep yang tadi Lucu banget Lucu pake sama RTV Waduh Gila Lanjut, lanjut Siapa hayo yang sering nonton Ultraman dari kecil? Pasti nonton semua kan? Saya, saya Sama nih kayak Daniel Santos Daniel bahkan masih ingat waktu kecil dibeliin CD Ultraman Kosmos Lengkap satu episode loh Bahkan pria kelahiran Surakarta tahun 2001 ini juga ikut berbagai event cosplay Mantap nih, diambil yang ganteng nih Mantap Ganteng gak guys menurut kalian guys? Coba kalian ngomong di komenter ya Nah, sampai di rumah kita langsung yuk liat Apa aja yang Daniel punya terkait dengan dunia Ultraman Katanya banyak banget nih dibawa di rumah saya nih Kita mulai dari sana dulu nih Daniel Ini apa nih, jaket-jaket apa nih? Ini jaket-jaket Ultraman Terutama hostnya ya Ultra hostnya Jadi, aku cosplaynya tuh bukan Ultramannya langsung Tapi si hostnya Ultraman Ini dari tahun 97 Jaketnya Ultraman Dyna Oke, ini tahun 97 Alatnya yang mana? Alatnya yang ini ya Pamer, pamer Pamer, pamer Boleh, aku berarti kini ya Boleh dong Jadi Aduh, masih gak percaya guys Aku masuk TV Aduh, gimana guys Aduh Aduh, pas nonton live Tadi, pas nonton live Aduh, rasanya kayak Aku gak bisa berhenti senyum kayak gini Semairu, semairu Aduh, aduh Lanjut, lanjut guys Aduh, ini mau meragain Ultraman Dyna Henshin Ya, pake reflasher Ditonton seluruh Indonesia Amin, amin, amin Biasanya dia tuh dari dalam sini Oke Gini Oh iya Dainaa Oh Mantap, mantap Mantap, mantap Oke, ini Maksudnya berubah begitu ya Nah, kalau Diedit loh guys Oke, oke Mantap, RTV Tadi yang udah merah Yang biru nih Tahun berapa ini? Kalau yang biru ini Tahun selain ini Tahun selain 8 9 8 Nah, ini Ultraman Dyna Ini Ultraman Gaia Gaia Oke, ada Ininya juga Pelengkap aksesorisnya apa? Ada Waduh Wah, ada panggilan Ada musuh Oh, gak ada Nah, itu guys Itu ada cerita lucu Itu Waktu itu Ultra Reflesher Sorry Reflesher-nya abis ku buat Henshin Dyna yang tadi kan Itu terus Karena gak aku matiin Dia terus tinung-tinung gitu Tinung-tinung Nih, kalian lihat lagi nih Ada Waduh Wah, ada panggilan Ada musuh Oh my Nah, itu tuh merah ya Coba Waduh Wah, ada panggilan Ada musuh Oh my Nah, itu dia Case tinung-tinung tadi Nah, ini Mainannya Oh, yang ini tadi namanya Reflesher Oh, Reflesher Kalau ini Explender Explender Ini kan Gitu Jadi, iya Nanti akhirnya begini Tapi begini dulu Ser, ser Ser Teri Ser 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 Teriak Gaya 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 Wah, sesuai arahnya ya main Gaya lu Gitu ya Gaya 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 Ini baru pertama kali aku tunjukin mainan gultramen gaya Mungkin kalian ada yang nanya Kayak Loh, mana bang? Kok gak pernah di-unboxing ya? Sebenernya Reflesher juga belum unboxing Udah, udah di-unboxing Cuma Videonya belum Aku uploadnya Masih ke-edit dulu ya Sabar, sabar, sabar Oke Alat aksesorisnya Alat aksesorisnya yang ini Oh Namanya Ultra Deflesher Oh, wow Tunjukin deh Seru juga Kalau 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 ntar kebukanya kayak gimana Gini ya Nyalain dulu Kita pake kartu ini Momen Akito Henshin Jadi Ultraman Dekker Aduh Bisa-bisanya loh Pake bajunya apa Henshinnya apa Ya kan guys Tapi gak apa-apa Ini kan semuanya untuk nge-show Kayak gimana sih sebenernya Henshin Ultraman Buat orang yang Belum familiar Kayak si Ko Michael Chandra ini Ya kan Dia kan Belum tau banyak tentang Ultraman Jadi Dia nanya-nanya Jadi Aku kasih tau Oh begini cara berubahnya Lanjut lagi guys Nyalain dulu Kita pake kartu ini Oh pake kartu Ini ada 3 kartu Ini Ultraman Decker Sorry Flash type Strong type Sama Miracle type Kalau biasanya dia Dia yang Flash type Ya Begini ya Ini bajunya Tiger Tapi berubahnya Gak apa-apa kan Kasih tunjuk alatnya aja Biasanya ini Muncul dari Entah Dari mana Flash types I'm gonnaża Terima kasih Sampai terbuka Wow Itu guys rasanya Henshin di depan kamera gede Di depan Bisa aja seluruh Indonesia yang nonton kan Karena di TV juga Wah gila banget sih rasanya Kita tonton sekali lagi Henshinnya Diedit loh Terus sama RTV loh Mantap thank you RTV Wow Saya sampe terbuka Gerakannya kamu juga sampe hafal ya Hebat 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 Luar biasa Yang kamu pake Sendiri Kalo yang ini Ultraman Trigger Ini dari tahun 2021 Fun fact nya Adalah cosplay pertama ku Oke Aku cosplay pertama jadi Si Kengo Atau Raiga ya Nah makanya ga heran nih Sabat di rumah Dia tuh sampe kemarin Di acara final tournya Bener guys Jadi Cosplay pertama aku tuh Jadi si Kengo manaka Jadi waktu pertama kali ketemu sama si Kengo itu Kalian banyak bisa bayangin sendiri lah Rasanya Kayak kalian tuh cosplay jadi dia Pertama kali banget Yang jadi inspirasi Yang jadi motivasi Dan akhirnya bisa ketemu sama orangnya langsung Gila ga tuh Aduh seneng banget Lanjut lagi guys Ultraman ya Yang dateng ke Jakarta Kamu dapet tanda tangan dari Raiga sendiri ya Pemeran Versi manusianya Ultraman ya Nah ini gimana ceritanya kamu sampe dapet Kasih tau dong Kalo aku sih udah liat sendiri Kamu sendiri Kasih tau ke Sahabat di rumah susah ga dapet tanda tangan Kalo mau dibilang susah Ngambilnya dari Youtube ku guys Ya jangan lupa ya guys Ditonton vlog ku Yang belum nonton vlog Aku ketemu sama Kengo manaka Atau Raiga Terasaka Ya asli Itu di Gandaria City Indonesia Jakarta Langsung Kalian nonton habis Nonton video ini Oke habisin dulu video ini Lanjut Nggak tau ya Soalnya itu juga kan kemarin Untung-untungan gitu Yang ditunjuk Aduh Ngeliat video ini Masih seneng Seneng banget Lanjut Tapi aku percaya itu semuanya Rencana Tuhan Dia yang bukain jalan buat aku Kamu sampe doain nih ya Untuk ada-untungan Soalnya Kan kayak Buat usaha yang lain Kayak cosplay TikTok, Youtube itu Ya kan aku doain Supaya sukses Nah ini kan salah satu Jalan nya juga Eh ternyata aku dapet Lalu Aku yang kedua ditunjuk Itu yang Baju Godselek Gitu Kan Godselek namanya ya Wah saya seneng banget Akhirnya ke depan Saya kira mungkin Bakal bertanding dulu Baru dapet Ternyata Kita kayak niruin Gerakan-gerakannya Gitu Dapet semua Terus seneng banget Bisa ketemu sama Raiga Bahkan kemarin si Raiga bilang Aku mirip sama Akito Apa sih Kamu kan Kayak tadi Ya itu guys Yang aku bilang tadi ya Bersyukur Kepada Tuhan Terima kasih Puji Tuhan Puji Tuhan Aku dikasih kesempatan Bisa Ketemu sama Raiga Bikin konten kan Terus diundang juga Ke RTV Terima kasih Aduh Ya Gitu lah Seneng banget lah Tuhan buka jalan Kita gak tau caranya Ya kan tiba-tiba Dibukain jalan aja Gitu kan Ya Pokoknya bersyukur banget Sama Tuhan Oh buat kalian yang Mau liat Tanda tangannya Kengo ya Nih nih Nah Nih guys Keliatan gak Nah Tanda tangannya Kengo ya Aduh Ini Berharga banget ya Tapi belum Belum ku Bingkai Mungkin nanti Ku bingkai juga Semoga kalian Yang pengen juga Ketemu Kengo Pengen juga ketemu Aktor Ultraman Idola kalian Siapapun Aku doakan Bisa ketemu Dan Di masa depan nanti Kalian bisa menjadi Orang yang sukses Kalau kalian mau liat juga Kayak lebih detail Atau gimana gitu Kalian bisa kunjungin Instagramku juga ya Di sini Ya Koko Ultranil At koko.ultranil Ya Lanjut lagi kita Apa sih nilai yang bisa Kamu ambil dari sosok Ultraman Ya Kalau Pertama-tama sih Gini ya Mungkin banyak orang yang mikir Kayak Kenapa sih kita Suka Ultraman Ultraman kan Lo kan udah gede gitu Ultraman buat anak kecil Tapi ternyata Seiring berjalanan waktu Aku dalami Ultraman Ternyata sebagai orang dewasa pun Kita Banyak yang bisa kita ambil Dari Ultraman Ultraman kosmos Itu memberikan Pelajaran Dimana kita tuh Berbuat baik Dan mengasihi musuh kita Ultraman kosmos kan Ultraman yang Selalu Kayak ngampunin musuhnya Baik lah ya Ultraman kosmos tuh Mengajari kita Bahwa kekuatan sebenarnya Adalah kebaikan Luar biasa Well said Memuji diri sendiri Pat on the back Yah gitu guys Banyak yang bisa kita ambil Nilai-nilai Dari Ultraman gitu ya Mungkin ada yang Ngatain kalian Eh lu ngapain sih Udah gede Nonton Ultraman Ultraman buat bocil Buat anak-anak Kalian gak usah bales apa-apa Ya kan Pokoknya Apapun yang kalian percayai Ya Lakukan Gitu kan Asalkan itu yang baik Salah satunya dengan Ultraman juga Kalau kalian suka sama Ultraman Ya kenapa enggak Kita sebagai orang dewasa pun Banyak yang bisa kita ambil Ya kan Apalagi yang buat anak-anak juga Mulai dari keberanian Pantang menyerah Kebaikan Ya kan Kekuatan sebenarnya Itu bukan strength Bukan Bagaimana kamu bisa bertarung Tapi kekuatan sebenarnya itu adalah Kebaikan yang ada di dalam dirimu Ya kan Kebaikan Dimana kamu bisa mengampuni musuhmu Ya Bisa mengasihi musuhmu Kayak kosmos Ya kan Dan jangan lupa Smiru-smiru Penting itu Lanjut guys Boleh dong kasih Smiru-smiru gitu Kemana nih Kemana nih Oh kesana dong Buat sahabat di rumah Ya oke Oh iya boleh Boleh dong Buat sahabat di rumah Jangan lupa Smiru-smiru Aduh Nah ngobrol Mantap guys Buat sahabat di rumah Smiru-smiru Lagi Sudah gimana Kalau pagi ini Pasti Karena Daniel ini Fans beratnya Ultraman Pasti tahu Semua hal tentang Ultraman Betul Iya Amin Mungkin belum semua ya Tapi aku anggap Kamu pasti tahu lah Nah kita main game Pagi ini Siapa takut Aku tantang Daniel Untuk nebak Nama-nama musuh dari Ultraman Boleh Siap Udah bisa ya Bisa dong Oke kita mulai ya Sahabat di rumah juga Yang tahu Dan suka dengan Ultraman Boleh ikutan nebak ya Kita lihat Busuh pertama dari Ultraman Ini ya guys ya Aduh Dikdikan banget Wah gimana Kalau gak bisa jawab Aduh Ya Pokoknya kalian juga ikut Jawab di komentar ya Gimana ya Siapa dia Siapa ini Ini Menarik banget ya Ini namanya Reykubas Oh jawabannya betul Weee Weee Reykubas ini salah satu Monster favoritku Yang paling Memorabel di Ultraman Daina Dia tuh punya kekuatan Bisa Me-freeze Maksudnya membekukan Jadi si Ultraman Daina ini Ceritanya Dibekuin sama dia Kerok gitu Dan temen-temennya dia Neriakin gitu Daina Kalau kamu benar-benar Mencintai bumi Dan manusia Bangkitlah kembali Terus ya Gimana ceritanya Akhirnya dia Terus Pecah lagi Luar biasa Itu karena kekuatan Cinta Cinta dan pertemanan Betul Betul guys Betul Aku lupa episode-nya Nanti ku tayangin dah Ini ada Jangan ya Nanti kena copyright Ya pokoknya kalian carilah Episode-nya Reykubas Itu salah satu episode favoritku Guys Gila Terus Kan waktu Ultraman Daina Beku Terus Kaptennya terbang Terus abis itu dia bilang Daina Kalau kamu mencintai manusia Dan bumi ini Bangkitlah kembali Terus abis itu Dalam Ultraman Daina Lagi beku gitu Asuka Ngeliat papahnya Terus Terus Bangkit kembali Pokoknya Epic banget lah Episode-nya itu Kalian harus nonton Nah berikutnya nih Musuh Ultraman Yang berikutnya Ngeri ya Siapa dia namanya Ini salah satu Yang menarik juga Ini baru-baru sih Kalau yang tadi kan lama Ini baru Ini namanya Spirosaurus Dan jawabannya Betul ya Sahabat di rumah ya Hebat loh Hebat Berikutnya Ini matanya Banyak banget Ini Apa nih Ini salah satu Jawabannya Sampai di rumah ada Tau-tau-tau Apa nih Tau-tau-tau Jadi Ini itu Salah satu monster Yang paling ikonik Banget Dari seri Ultraman Gaya Ini Ini namanya GunQ G-A-N Q Kenapa tuh Ada fun fact lagi Ada cerita dibalik Gun Yu ini Oh Gun Yu Gun Yu guys Yang di Ultraman Gaya itu Gun Yu Ya gak apa-apa Ko Michael Ya kan Belum tau ya Namanya GunQ Tapi gak apa-apa Ko Michael Malah jadi lucu Aduh Kalau Kalau GunQ ini Aku Lupa dikit sih Tapi jawabannya Betul Heeey Aduh Gimana sih Daniel Katanya Ahli Ultraman Yang gak ahli juga sih Cuma ya Masa gak tau GunQ gimana Aduh Aduh Lanjut guys Ayo kita Lanjutkan lagi ya Wah Ini kalau dilihat-lihat Cantik juga sebenernya Baru saya bilang Ini kayak Ini siapa namanya Apa ko Apa ko Ya gak lanjut Ngomongnya Aduh Lanjut guys Ini adalah musuh utama Di seri Ultraman Trigger Trigger ya Namanya Carmira 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 Kekuatannya apa nih Kekuatannya ya Carmira Kalau kekuatannya ini Dia Menggoda ya Enggak Waduh Waduh Menggoda Lanjut Bukan ya Saya ikut dengerin lagi Aduh Tawa lagi kokonya Tapi yang jelas Jawaban kamu Betul Betul Hebat Mantap Mantap Dia punya dua teman Yang satu Biudu Satu merah Kelupa namanya Iya Hugh Drum Dan Dargon Daniel Gimana sih Kok gak tau lagi Loh Gapapa ya guys Lanjut Bertiga ini Jadi main villainnya Main villainnya Dari Ultraman Trigger Trigger ya Oke Wow Iya aku mau bilang Aku harusnya Aku tambahin lagi ya Harusnya Apa Carmira itu Pacarnya trigger gitu Harusnya aku bilang Wah Itu lebih Lebih menarik lagi Pembicaraannya Aduh Tapi gak apa Ya itu udah cukup lah Menurutku ya Udah oke Gimana menurut kalian Semua sudah dijawab oleh Daniel Dengan tanpa ada Satupun yang salah ya Gak diragukan lagi Karena dia adalah Fans garis keras Dari Ultraman Salah satunya Dari banyak orang Yang mencintai Ultraman Nah berikutnya Akan hadir Sahabat saya Dengan koleksi Koleksi Ultraman Oke Gitu guys Ya Interviewnya Bentar kita selesain Siapa dia Makanya tetap Di market cerdak Luar biasa Terima kasih ya Daniel Yes Terima kasih juga Terima kasih banyak Dari tim MTLB Michael Chandra Luar biasa Ko Michael juga RTV Terima kasih banyak Udah mengundang aku Ke acara ini Seneng banget Yang pastinya Jadi Lebih banyak orang Bisa ngeliat tentang Ultraman Ngeliat tentang aku juga Dan lebih kenal Sama Gimana sih Sebagai fans Ultraman Dan Harapannya Semakin banyak fans Ultraman Di Indonesia Semakin banyak juga Acara-acara Ultraman Resmi di Indonesia Ya guys Ya Mantap Sekarang Di rumah saya Deka udah bawa Koleksinya Banyak Saya sampe terbuka Ini Banyak banget nih Nah ini juga ada Temanku ya Ini orang Magelang Dia koleksi Ultraman juga Kalian bisa liat Interviewnya juga guys Oke Begitu guys Jadi Seneng banget pokoknya Nge-react diri sendiri Lagi di interview Di TV Pertama kali Di RTV Thank you banget Buat RTV ya Buat kalian yang Mau Nonton Interviewnya Full Tadi ya Yang kelewatan Kalian pasti banyak Yang kelewatan juga Kalian bisa nonton Di Youtube channelnya Michael Chandra Luar Biasa Ini aku tunjukin ya Ya ini ya guys ya Channelnya Michael Chandra Luar Biasa Kalian bisa langsung cari aja Di Youtube Michael Chandra Luar Biasa Terus ke videos Terus video yang ini nih Daniel Santos Konten kreator tentang Ultraman Nah Itu dia guys ya Kalian bisa nonton disini Aku juga udah komen Jadi Kalian yang nonton video ini Bisa komen disini ya Atau kalian Kalau males ngetik ya Bisa langsung di Klik link di deskripsiku aja Aku udah taruh disitu juga Untuk video interviewku Dengan Ko Michael Chandra Di RTV Youtube-nya Ya guys ya Oke segitu aja dari aku Aku mau berterima kasih Buat Tim RTV Dan Michael Chandra Luar Biasa Juga Ko Michael Jangan kapok-kapok sama aku Ya Semoga nanti kita Next-nya bisa Bikin konten bareng lagi Dan kerjasama Di Kesempatan selanjutnya Jangan lupa Kalian yang nonton video ini Like Dan juga share video ini Ke temen-temen kalian ya Bilang Kok Ultra Nil Jadi Bintang tamu di RTV Siapa sangka Ya kan Jangan lupa buat kalian Yang belum subscribe Ya langsung subscribe dulu guys Ya pencet Tombol bertuliskan subscribe Atau langganan Dalam bahasa Indonesia Ya itu gratis Ya dan itu sangat Membantu kontenku ya guys ya Jangan lupa Subscribe Oke terima kasih semuanya I'm Kok Ultra Nil Signing off Swatch Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!